Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, om swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, pembelajar hebat channel Kotsprim selamat datang kembali di channel public speaking, motivasi, self development, dan leadership kebanggaan kita semua. Apa kabar? Semoga dalam keadaan baik. Saya menyambut Anda semua dengan penuh antusiasme. Topik kali ini sangat menarik karena merupakan salah satu cara meningkatkan skill public speaking Anda secara signifikan. Sebelum saya share, silakan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya sebagai bentuk dukungan terhadap bertumbuhnya channel ini. Terima kasih. Pada video kali ini, saya akan berbagi contoh teks moderator mulai dari opening hingga closing. Anatomi teks moderator saya bagi menjadi enam bagian. Yang pertama adalah opening, yang kedua adalah bridging dan atau edifikasi pembicara, Lalu yang ketiga adalah mempersilahkan pembicara, lalu yang keempat adalah sesi tanya-jawab dengan pembicara, yang kelima adalah sesi tanya-jawab dengan audiens, dan yang keenam adalah closing. Bagaimana kita membuat teks dari mulai opening sampai closing dengan efektif dan menarik. Akan saya bahas berikut ini. Berikut adalah contoh teks moderator yang saya tampilkan berdasarkan pada sebuah sesi yang pernah saya moderatori. Beri tepuk tangan untuk AMC kita hari ini. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Bapak Ibu, para hadirin sekalian, senang sekali saya, Primi Putri Suriat Maja, moderator sesi pada hari ini menyambut Anda semua. Bagaimana kabarnya? Sehat dan bahagia ya? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur, di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rejeki, dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sebelum saya mulai, mari kita berikan tepuk tangan yang meriah kepada semua orang yang sudah hadir pada hari ini. Acara hari ini adalah rangkaian dari event Global Chatbot Competition atau GCC, sebuah acara tahunan hasil kolaborasi antara program studi administrasi keuangan dan perbankan pendidikan vokasi di Universitas Indonesia dengan Kira dan Tera AI juga AI for Impact. Materi yang akan dibahas pada siang hari ini topiknya adalah mengenai mengapa talent digital sangat dibutuhkan pada era ini. Untuk karir masa depan memasuki era revolusi industri 4.0 dan transformasi digital, Indonesia membutuhkan banyak talenta digital, tak tanggung-tanggung. Jumlahnya mencapai sekitar 9 juta. Untuk 15 tahun ke depan, artinya membutuhkan setidaknya 600 ribu talenta digital setiap tahunnya dan kebutuhan di dunia industri digital juga semakin meningkat. Menjawab kebutuhan tersebut, program vokasi Universitas Indonesia bekerja sama dengan beberapa pihak mempersiapkan SDM masa kini menjadi talenta digital handal, berkontribusi mencetak profesional di bidang digital yang memiliki skill dan daya saing. Juga sebagai dukungan terhadap pengembangan SDM di akselerasi transformasi digital Indonesia melalui Global Chatbot Competition. Nah, apa saja tantangan-tantangan dalam menyiapkan talenta digital? Apa tips dan triknya agar menjadi talenta digital yang sukses? Akan dibahas bersama narasumber yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Beliau adalah seorang MBA lulusan dari sebuah universitas yang ada di London, Inggris. Memiliki sebuah perusahaan di bidang pendidikan berbasis teknologi aplikasi yang telah bekerja sama dengan lebih dari 500 lembaga internasional yang memanage lebih dari jutaan siswa di 14 negara. Sudah sangat banyak penghargaan yang beliau terima, sesalah satunya dari British Council Agent sebagai The Most Entrepreneur Award. Hadirin sekalian, mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk pembicara kita pada pagi hari ini, Mr. Dato Joseph. Pembelajar hebat setelah Anda menyapa pembicara, menanyakan kabar, dan sedikit berbahasa basi, moderator dapat melanjutkan dengan ini. Baiklah, pembicara kita sudah hadir bersama kita semua. Untuk sesi pertama, beliau akan menyampaikan materinya selama 30 menit, dilanjutkan dengan 15 menit sesi tanya-jawab yang akan dibagi di dalam dua sesi. Sesi yang pertama adalah tanya-jawab dengan moderator, ia akan dilanjutkan tanya-jawab dengan peserta. Siapkan fokus terbaik Anda, kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Mr. Dato Joseph. Sesi tanya-jawab dengan moderator dapat seperti ini. Baiklah, tutup tangan sekali lagi untuk Mr. Dato Joseph yang telah memaparkan materinya. Luar biasa inspiratif. Dato, izinkan saya bertanya. Sebelum kita akan menyapa audiens. Nah, apakah menurut Anda Indonesia memiliki kesempatan yang sama dengan negara lainnya di Asia Tenggara dalam membentuk digital talent yang berkualitas? Dan pertanyaan-pertanyaan lainnya yang sudah moderator siapkan. Baiklah, hadirin luar biasa ya. Insight yang kita dapatkan dari Mr. Dato Joseph. Berikutnya pada sesi ketiga saya akan membuka kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Bagian pertama, kesempatan diberikan kepada tiga orang penanya terlebih dahulu. Jika waktunya masih cukup, akan kita lanjutkan ke sesi kedua. Ya boleh, kepada tiga orang yang ingin bertanya, saya persilakan langsung saja angkat tangan, sebutkan nama Anda domisili dan asal institusi. Terima kasih. Baiklah, para hadirin semua, yang dapat kita simpulkan dari sesi diskusi hari ini adalah bla 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 bla. Dan akhirnya kita telah selesai. Terima kasih. Apresiasi setinggi-tinggin untuk pembicara kita yang telah berbagi ilmu. Saya juga mengapresiasi seluruh audiens yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Tepuk tangan untuk kita semua. Sebelum saya tutup, saya persilahkan kepada pembicara kita untuk memberikan closing statement. Satu menit, silakan Dato. Sekali lagi, terima kasih kepada pembicara dan audiens. Saya Primi Putri Suriat Maja, selaku moderator sesi diskusi hari ini. Pamit undur diri. Terima kasih apas perhatiannya sesi saya kembalikan ke MC. Pembelajar hebat, teks ini hanya panduan, bukan patokan. Di lapangan Anda dapat menyesuaikannya, apalagi jika pembicaranya lebih dari satu orang. Selamat menemukan pola memoderasi yang cocok untuk Anda. Demikianlah yang dapat saya share. Jika ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Saya akan menjawabnya untuk Anda. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Dan aktifkan loncengnya, agar selalu update konten terbaru dari saya. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Raih mimpimu menjadi pembicara handal dan mahal. Terima kasih telah menonton!